Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik langsung saja kali ini kita akan membuat poster di kanva pertama-tama kita buka dulu aplikasi kanva kebetulan ini di HP atau di smartphone setelah itu kita pilih poster Ayo kita pilih lembar yang kosong ya ini adalah lembar kerja kita sekarang kita tambahkan elemen kita ketikan disini air kita cari ya kita ambil yang gratis kita letakkan posisinya berada di bawah kita duplikasi agar memenuhi bagian bawah poster hai hai kemudian kita coba tambahkan lagi disini tercari elemen dengan kata kunci rumput ini semua elemen rumput kita cari yang elemen rumput dengan ada gambar tanahnya sedikit kita pilih yang ini kita atur yang kita posisikan di depan di atas air kemudian kita duplikasikan kita modifikasi kita atur agar terlihat seperti tebing kita atur agar terlihat seperti tebing kemudian kita tambahkan lagi kita cari elemen gunung kita cari dengan kata kunci gunung pilih bagian grafis nah disini kita bisa cari elemen gunung yang gratis maupun ada juga yang pro edu disini kita coba cari saja satu gunung oke pilih yang ini kita letakkan kita posisikan gunung ini sesuai atau nampak seperti alami kemudian kita tambahkan elemen yang berikutnya yaitu tambahan ketik elemen air juga ya ini seperti jalur air yang menggambarkan air keluar dari celah-celah tanah kita atur sedemikian rupa agar kelihatan mirip seperti ini bisa jadi terkesan keluar dari tanah kemudian kita tambahkan elemen lagi elemen air terjun jadi ketikkan saja air terjun dan kita bisa pilih yang gratis atau juga kalau campanya pro edu atau campur pro bisa langsung pilih elemen yang pro kita coba letakkan di bawah gunung ini kita anggap ilustrasi bahwa air tersebut mengalir dari gunung ke laut seperti sebuah sungai kemudian disini kita coba tambahkan lagi elemen yaitu elemen palem kata kuncinya palem kita kecilkan kita atur seolah-olah berada di pinggir pantai atau tebing baik selanjutnya kita coba cari elemen uap kita cari elemen uap kita gandakan kita duplikatkan di uap terlihat banyak bapak ibu dapat menebak kira-kira kita akan membuat poster apa ini ada air laut ada air terjun ada pegunungan ada uap air nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa kita atur posisi uapnya berada di atas permukaan air laut kita tambahkan elemen dengan kata kunci awan jadi di kanpa itu banyak elemen yang gratis dan juga ada yang untuk akun pro nah ini saya contohkan kita mengambil elemen yang gratis agar semuanya bisa mengikuti oke kita cari yang putih saja kita sesuaikan awan ini berada di atas permukaan laut oke sudah awannya sekarang sekarang kita coba untuk mencari elemen berikutnya yakni awan yang sedang hujan kita letakkan di atas pegunungan kita atur posisi awan biar agak sejajar dan lebih tinggi sedikit di atas gunung kemudian selanjutnya kita coba tambahkan teks elemen teks kita coba tambahkan teks ya kita tulis evaporasi mungkin sudah bisa benebak kita akan membuat apa ya untuk sekali kita akan membuat poster pendidikan berupa siklus air kita tambahkan teks kita duplikat saja tadi kemudian kita duplikat lagi kita coba seleksi teks nya kita ketikan kata precipitasi kita atur ukur ukuran font nya kita atur ukuran font nya agak lebih sedikit kecil ini kita bisa sesuaikan langsung tulis angkanya atau kita tarik ke arah kiri ada di menu ukuran font oke baik sudah sekarang kita duplikat lagi teks nya kemudian kita pilih kita seleksi kita kita coba ketikan proses siklus berikutnya yaitu limpasan kita duplikat lagi teks nya kemudian kita coba masukkan teks nya yaitu air yang mengalir di dalam tanah menjadi infiltrasi nah inilah beberapa tahapan dari siklus air atau daur ulang air oke ini sudah hampir jadi poster kita selanjutnya kita atur posisinya kemudian selanjutnya kita akan coba tambahkan elemen dengan kata kunci matahari kita tambahkan matahari di atas proses penguapan jadi air laut itu menguap kemudian dia membentuk kumpulan awan kemudian terjadilah proses hujan oke kita letakkan berada di atas awan kita sesuaikan ukurannya selanjutnya kita coba tambahkan elemen dengan kata kunci panah kita ingin menunjukkan tahapan atau proses dari siklus air disini banyak beragam panah yang dapat kita pilih ada yang gratis ada juga yang untuk akun kanpa pro kita kita pilih salah satu kita ubah arahnya kita putar kemudian kita kecilkan agar terlihat jelas warna ini kita ganti dengan warna yang lebih kontras coba disini dengan warna merah jadi tanda panah ini menunjukkan bahwa air laut ini mengalami penguapan yang disebabkan oleh panas matahari kemudian selanjutnya kita duplikat tanda panahnya kemudian kita tarik ke bagian atas kita putar arahnya kita atur posisinya ini menunjukkan bahwa awan yang sudah mengalami penguapan tadi air yang mengalami penguapan kemudian awan itu berkondensasi menjadi awan yang mengandung benih atau bibit hujan oke disini sudah mulai kelihatan proses siklus air yang merupakan poster pendidikan disini kita ubah panahnya kita duplikat saja kemudian kita kecilkan kita ketinggikan sedikit ya kita geser sedikit tulisannya tekstnya tidak bertumpuk kita sesuaikan kita sesuaikan untuk selanjutnya kita tambahkan elemen elemen lagi yaitu elemen panah untuk mencari di elemen kita dapat menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia jika tidak ditemukan banyak elemennya maka kita coba kata kuncinya berupa bahasa Inggris biasanya elemen elemen tersebut banyak ini kita ambil elemen panah yang lurus ya menunjukkan proses berkumpurnya air ya dari darat ya akibat curah hujan itu ada yang langsung mengalir di permukaan bumi melalui sungai yang nantinya kembali ke laut nah ini kita tambahkan judul dari poster kita artinya poster ini sudah hampir jadi kita sekarang pada tahap finishing kita ketikan siklus air kita pilih tanda panah 4 kita tarik ke atas kemudian kita coba lagi untuk mengganti jenis font dari text ini kita coba cari yang pas kita dapat memilih beragam jenis font yang ada di kanpa ada banyak karena ini untuk pendidikan formal maka saya sarankan text yang terbaca jelas kita mengurangi text yang rumit atau susah untuk dibaca kita cari jenis font yang mudah terbaca oke kita sesuaikan ini tempatnya nah disini tinggal tahapan berikutnya kita coba tambahkan penjelasan daripada tahapan siklus air ini kita cari di elemen kita cari yang gratis elemen yang gratis kita atur kita kecilkan sesuaikan sesuaikan dengan gambar kita ganti warnanya kontras terang di atas gelap gelap di atas terang oke disini kita ingin menunjukkan bahwa air yang mengalir di atas permukaan tanah berupa sungai itu disebut dengan limpasan kita duplikatkan panah tadi kemudian kita letakkan di atas kata infiltrasi oke prinsipnya kontras terang di atas gelap gelap di atas terang agar kelihatan panahnya oke ini cukup ini sudah menunjukkan arti dari siklus air ada proses evaporasi ada proses kondensasi presipitasi limpasan dan lain-lain kita copy teks ini agar poster ini dapat diketahui atau lebih mudah dimengerti penjelasannya maka kita akan buat semacam keterangan dari kata-kata yang ada pada poster ini kita bisa ketikan saja keterangan pertama evaporasi kita masukkan penjelasan dari kata evaporasi agar siswa atau peserta didik dapat memahami makna atau arti dari setiap proses dari siklus air ini kita bisa ketikan dulu nanti setelah jadi baru kita atur ukuran fontnya jenis fontnya kita lebarkan juga bisa daripada space kalimat ini jadi kita ketikan saja dulu nanti kita atur evaporasi penguapan air laut atau darat karena panas matahari kita coba lihat kita lebarkan dulu oke kita geser ini kita ubah dulu perataan daripada teks ini kita ingin buat rata kiri kanan ada di menu pada bagian bawah atau kita pilih rata kiri agar mudah mengaturnya oke sudah sesuai sekarang ini mungkin teksnya sedikit terlalu besar kita coba kecilkan dulu ukuran daripada teks ini kita buat 40 atau 30 dari ukuran font ini ya jika sudah kita coba buat yang berikutnya disini kita coba ketikan proses tahapan siklus air berikutnya yaitu kondensasi nah disini kita bisa sesuaikan ukuran ukuran atau jenis font yang akan kita gunakan sebagai penjelas dari keterangan poster pendidikan ini kita buat kondensasi adalah peristiwa pengembunan yaitu perubahan penjelasan wujud gas menjadi uap air karena pelepasan kalor jadi keterangan ini berfungsi sebagai penjelas dari poster yang kita buat berikutnya kita tambahkan kata atau penjelas dari siklus air berikutnya ya ini poster kita sudah hampir jadi tinggal menambahkan keterangan presipitasi adalah peristiwa jatuhnya air yang terkumpul di awan ke bumi atau kita sini buat hujan kemudian kita beri lagi penjelasan siklus berikutnya yaitu limpasan apa itu limpasan ya jadi melalui poster ini kita bisa menjelaskan suatu topik atau materi dari pembelajaran kepada siswa melalui sebuah poster mudah-mudahan lebih menarik dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik ini kita ketikan yang dimaksud dengan limpasan ini sudah jadi air kita tambahkan sepertinya agak kurang ke atas ini nanti kita bisa atur sekarang kita ketikan infiltrasi keterangan dari infiltrasi jadi untuk di kanpai ini kanta kunci atau yang harus kita pahami adalah keyword daripada elemen yang akan kita gunakan semakin kita tahu banyak keyword maka mudah untuk menemukan elemen-elemen yang sesuai dengan poster yang akan kita buat disini kita buat infiltrasi penjelasannya air yang mengalir di dalam tanah oke ini sudah selesai keterangan kita coba atur kita posisikan jangan terlalu besar spacenya yang namanya keterangan kita buat saja lebih kecil daripada judul asalkan masih terbaca baik ini sudah selesai poster pendidikan yang kita buat tentang siklus air simple mudah dan mudah-mudahan menarik untuk peserta didik kita jangan lupa terakhir kita coba download hasil daripada poster yang kita buat kita coba download simpan sebagai disini ada beberapa pilihan kita pilih PNG saja dan kita unduh kita pilih PNG karena tadi untuk kualitas yang tinggi sebenarnya kalau kita ingin animasinya tetap berjalan kita bisa pilih dalam format GIF jadi gambarnya bisa bergerak animasinya ini kita contohkan yang PNG saja karena untuk poster dengan kualitas yang gambar yang baik oke selesai kita lihat di galeri bagaimana hasil dari poster pendidikan yang sudah kita buat ini sudah terdownload ada beberapa pengaturan sedikit oke kita lihat hasilnya di galeri ya inilah hasil dari poster pendidikan yang kita buat cukup dengan menggunakan smartphone sambil santai kita sudah bisa menghasilkan media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik kita ya inilah hasilnya dari poster pendidikan terima 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 kasih.